Hai engkau lagi selamat datang di channel bola ribun sebelum video dilanjutkan supaya menekan terus subscribe supaya teman-teman bisa mengetahui aktif bulan tiap hari Indonesia maupun internasional akan terbang ke Itali tim-timnya akan dihadapi Gorda Selek inilah tim Gorda Selek juli 2 akan membuat gebrakan baru mereka akan terbang ke Coman Italia untuk menghadapi beberapa tim di sana selama ini Gorda Selek menjadi pemusatan latihan di Birmingham Inggris Teguh Shafi dan kawan ditetapkan sejak Mei 2019 lalu dan sudah menghadapi beberapa klub top di sana seperti Arsenal, Leicester City, Chelsea, Burton Albion dan lain-lain kini Gorda Selek akan menghadapi tantangan baru tentang terbang ke Italia kepergian para pemain di negeri Bitsa akan dilaksanakan pada Januari 2020 mendatang di sana karena anak Asudis Welcor akan menghadapi beberapa tim mumpuni seperti Komu, Torino, Juventus, serta Inter Milan keputusan tim latihan bahwa Brilion Aldama dan kawan-kawan ini ke Itali adalah untuk menambah jam terbang dan beberapa pembelajaran menghadapi tim yang memiliki tipe pemain berbeda dari sebelumnya apalagi selain ini gaya sepak pula Inggris dan Italia memang sangat berbeda Inggris dengan gaya kick and rushnya sementara Italia kental dengan pertahanan ala katanasiu Perbedaan gaya pemain ini diharapkan bisa membuat permainan tim lebih adaptif selama berada di Inggris tim yang dipimpin oleh legenda Inggris Dispelker dan Dennis Wiss ini tampil cukup memukau dari dua pertahanan terakhir mereka sesuai menyapu bersih kemenangan saat wadah tapi Giliham Gorda Selek menang 1-0 sehingga di laga terakhir wadah Burton Albion Alphyr, Tianton, Niko dan Dewan memang besar 4-0 dan di laga terakhir lawan Giliham Gorda Selek menangkan dengan skor 3-1 cetak dua gol Muhammad Salah kalahkan rekor Louis Faris dan Fernando Torres Muhammad Salah melancangkan penampilan yang mengesankan melawan Watford dengan pemain Liverpool itu sekarang mencetak 8 gol melawan Hornets penyerang Mesir mencetak gol di setiap babak ketika pasukan Jurgen Klopp mencetak kemenangan 2-0 dalam pertandingan Liga Premier Sabtu Salah memberikan The Reds keunggulan di babak pertama setelah memanfaatkan umpan Sadio Mane mengalahkan Kiko Famenia sebelum melepas tembakan dingin melawati keeper Ben Foster dia menyelesaikan Bridge di tahap akhir pertandingan dengan hasil akhir yang berkelas setelah memanfaatkan umpan dari pemain pengganti di Vogue Orihi Deni pemain Afrika itu telah mencetak 8 gol papan atas Inggris melawan The Hornets lebih dari yang ia lakukan terhadap tim lain di lima tiga besar Eropa pada sekali yang lebih besar Salah sekarang memiliki 84 gol dalam 126 penampilan sedangkan Luis Suarez mencetak 82 gol dalam 133 pertandingan untuk Liverpool sementara Salah juga setigus membuktikan diri lebih produktif dari mantan idola Enfield yaitu Fernando Torres yang hanya mencetak 81 gol dalam 142 penampilan untuk the Reds wondergate Indonesia jadi starter saat lawan Manchester United di FA Cup hadapi Manchester United di ajang piala FA salah satu wondergate Liga negara Inggris asal Indonesia ini bakal ambil sebagai starter dan bermain sejak awal babak pertama ia adalah Jake Brown pemain berusia 18 tahun yang memperkuat tim muda Lincoln City berhasil tampil gimla musim ini bahkan ia beberapa kali mendapat kesempatan untuk tampil sebagai starter Super Eleven bersama The Young Ims kesempatan bermain sejak babak pertama kembali mengambil Jack Brown dan kali ini lawannya yang akan dihadapi karena tim sembaranya ini squad muda New Manchester United ikon FCU 18 dan Manchester United 18 sendiri memang bakal saling bertemu akhir pekan nanti kedua tim tim tersebut akan saling bertanding dalam babak ketiga piala FA 18 pada Sabtu bulan Desember dari 12 dalam pertandingan yang berlangsung di link sport skillet sebut adik kandung dari Josh Brown tersebut akan menempati posisi sebagai striker dan berusaha menjebul jalan di Young Reds Devil cik tamu starter dan menjadi striker waktu briefing taktik sebagai coachnya Tom dan Shaw semakin dia dikaisi tahu mudah-mudahan dia bisa main bagus ucapnya Jake Brown tersebut sendiri memang tampil abrasif bersama konfc musim ini bahkan dirinya warna terlibat dalam beberapa gol ikon linten selalu tampil dalam pertandingan sebelumnya dalam satu minggu menang dua kali lawan Wisdom menang 3-0 lawan Chesterfield menang 4-1 dan dia Jake Brown selalu main kecuali waktu cedera Jake assistant berita keempat Liverpool mainkan Takumi Minamino kontra Everton Liverpool berpulang mainkan Takumi Minamino di laga melawan Everton pada 5 Januari 2020 jika race transfernya ke Anfield berjalan lancar bintang asal Jepang itu akan gabung ke Reds pada hari pertama purja transfer Januari standres menyutuh kesepakatan dalam prinsip dengan kodenya RB selbar Anfield akan membayar kurang dari 10 juta ponseling-ponseling untuk Minamu dan telah mengalahkan Manchester United yang juga melirik pemain tersebut menurut laporan The Mirror yang dilancir Metro debut Minamu sudah dimulai dan di ia bisa tamil di laga melawan Selville United yang dikelar di Anfield pada 2 Januari namun kemungkinan besar Minamu baru akan diturunkan pelatih Jurgen Klopp dalam derby Merseyside melawan Everton pada tanggal 5 Januari 2020 pertandingan ini seakan-akan menjadi pengakuan bagi Minamu karena ia mendapat kesempatan beran melawan rival lokal The Reds dimana Everton akan tandang ke Anfield untuk lakonik pertandingan putaran ketiga Piala Eva tersebut Minamu tersendiri sudah dua kali hadapi Liverpool di laga Jemen musim ini dan sehingga dia meninggalkan rejaan berarti bagi para poin asuhan Jurgen Klopp asalnya bintang The Reds mendesak Klopp untuk mengontra Minamu setelah pemenangan 2-0 The Reds atas selbert pada Rabu 11 Desember dengan bergabungnya Minamu ke Anfield maka dia akan menjadi pemain asal Jepang pertama yang bila The Reds dan bisa tampil untuk The Reds di Liga Champions mendatang kedati ia bermain melawan mereka di kompetisi musim ini The Reds diperkirakan langkah menjalani bursa transfer Januari dengan tenang meskipun ada penambahan Minamu karena Klopp berniap menjaga stabilitas dan skuadnya tetap berada pada jalurnya sebelumnya diperkirkan The Reds terus menggodoh rencana untuk mendatangkan takum Minamu dari Reds percet pada saat jaring mendatang berita kelima pekan ini layak masuk Chelsea pemain Gerda Selak ini disebut jelmaan Jurgen Ho Hasil scouting tim pelatih Gerda Selak 2 nampaknya memang menghasilkan sederet memperkualitas bahkan tetap paca satu gelandang muda yang disebut-sebut memiliki skill seperti Jurgen Ho pemain klub sepak bola Chelsea pemain tersebut adalah Muhammad Rafli Ashrul sepak bola usia 16 yang berposisi sebagai pelandang memiliki postur tubuh yang kecil Rafli Piawe dalam mengiring bola hingga mempurak-purandakan pertahanan lawan bahkan saat ini ia tercatatlah membukukan satu gol untuk kemampuan dan kemenangan Gerda Selak saat melawan MK dan su18 sehingga pelatih diswelker tak ragu untuk memuji permain dari Rafli bukan tanpa alasan kemampuan tersebut mengingatkan desakan sosok belandang jami milik klub Chelsea yaitu Jurgen Louis Vrelofilo atau yang lebih akar disahabat Jurgen Ho saya panggil dia Jurgen Ho karena cara main dia mengingat saya pada Jurgen Ho sangat menakutkan dia pemain yang sangat bagus puji dis lagi Gerda Selak memang memiliki kedekatan tersendiri dengan klub Chelsea sebagaimana diketahui San Direktur teknik Dennis Wies adalah ex-kapten The Blues era 90-an selamat menikmati